Dan Alhamdulillah, dulu tahun 1992 itu ceritanya di Flores itu ada tsunami gempa. Karena ibu nggak tega, beliau nggak tega, ibu teratutu nggak tega, akhirnya ditarik ke sini dan sebagian besar juga anak-anak Jawa. Terima kasih telah menonton! 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 ingin membuat suatu tempat atau panti asuhan yang untuk memberi bekal kepada ibu ibu atau anak-anak yang yatim-yatim piatur sebelum adanya panti asuhan ini kita dipinjam ya Pak Ia rumah di makam haji di windang di atasnya underpass, kiri jalan itu ada masjid di kiri jalan pasti ada masjid di belakang masjid itu ada rumah lantai dua pemeling itu insya Allah tinggalnya di Jakarta karena tidak kepakai jadi dipinjamkan untuk ibu taurat bersama anak-anak yang yatim disana sementara sampai disini punya milik sendiri dan alhamdulillah beriringan dengan waktu beliau dapat tanah wakab ini dari ibu hadi di belakang banti asuhan ini beliau adalah seorang janda juga beliau memungkinkan tanah dari depan itu dari depan jalan itu sampai belakang itu dibangkatkan untuk buat panti asuhan dan alhamdulillah pada tahun 92 ya Pak ya berdirilah sebuah panti asuhan ini itu yang mendirikan itu ibu-ibu semua yang pertama itu ibu dokter anda yang ketiga ibu merajak beliau barusan kemarin almarhumah baru meninggal juga dan ini beliau ini juga bapak kriisana mukti dewa ini juga pengurus pengurus setelah proses penggalian juga sudah selesai beliau pengurus untuk menggali dana dan menggali dana kemana-kemana dari rumah ke rumah wira wiri menjemput istilahnya menjemput bola menjemput rezeki nah ini alhamdulillah sebagian besar juga bantuan dari danar hadih PT Bati danar hadih Solo dan Pak Sarimin itu hotelah bapak di Solo cuma ketika ketika selesai sama bapak alhamdulillah bapak danang Giyarso beliau adalah sebagai ketua pimpinan hotel sesolah raya itu alhamdulillah beliau juga yang menyambung lida dari setiap pimpinan hotel sesolah raya itu bahwa beliau punya pantai aswan disini selalu mengatakan saya punya anak yatim saya punya pantai aswan tepatnya digempol pantai aswan pantai aswan digempol dan alhamdulillah dulu tahun 92 itu ceritanya di Flores itu ada tsunami gempa karena ibu gak tega beliau gak tega ibu tarak itu gak tega akhirnya ditarak ke sini dan sebagian besar juga anak-anak Jawa anak-anak Jawa juga dan alhamdulillah dari tiap tahun dari tahun 92 itulah alhamdulillah yang meletakkan batu pertama itu adalah bapak wakil presiden kalau gak salah itu bapak tri sutrisno masjidman pak suara iya itu yang kita mengatakan ya alhamdulillah banyak tantangan dan lintangan untuk berdiri pandai aswan ini banyak ada yang suka ada yang juga yang tidak suka tapi alhamdulillah kena kena bantuan 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 kerjasama dengan pemerintasi tempat dari RT RW Lurah Camat Kabupaten pihak kepolisian semuanya sampai pusat alhamdulillah juga sudah di badan hukumkan panti aswan ini juga sudah diakui juga alhamdulillah mungkin bapak ada tentang pandai aswan ini tadi sudah sekilas saya sampaikan kalau apa diwayat tadi diwayat dirinya pandai ini ya sudah sesuai dengan Pak Bu Salihal lagi mungkin seperti ini sampaikan jadi dari awal itu memang ada nyesin tangan tapi sampai sekarang aman dan masyarakat sekitar mendukung dengan penuh hati intinya kita ada setiap kegiatan masyarakat sekitar selalu berpartisipasi tenang untuk ikut merampelkan kegiatan di panti ini apapun di momen-momen yang lain masyarakat sekitar selalu kita ajak kerjasama kita sehingga mereka tidak lagi memusuhi kita tapi senang dengan kegiatan di bawah yayasan ini ada panti asuhan ini pusatnya disini yang kedua cabangnya di polo gato panti asuhan di polo gato alhamdulillah kita juga punya TKIT TKIT dari orang orang Arab terus yang selanjutnya kita juga punya SMPIT Mada Dillah juga di kermasan polo gato itu juga tanah wakab alhamdulillah saat ini juga kita sedang merintis panti asal Mada Dillah tahfidul Quran di Batam itu juga untuk anak-anak yakin juga di Batam ini sedang proses mudah-mudahan seiring berjalan waktu mudah-mudahan bisa selesai dengan baik dan seperti Bapak Pak Dewu ini cekat tadi bahwa panti asal ini dia disambut baik dengan sama masyarakat karena setiap tahun atau setiap hari besar Islam seperti maulid nabi isra'nirat terus pengajian uzul Quran idul fitri ataupun idul adha itu kita selalu berbagi sama masyarakat contohnya kalau misalnya menyambut satu muhram kemarin kita selalu mengadain pengajian tapi tahun ini kemarin kita mengadakan di kalangan kita sendiri karena masih musim seperti ini jadi kita tidak berani biasanya kita mengajak itu jalan sehat ibu-ibu lansia atau ibu-ibu pengajian kita yang ada disini kita ajak untuk jalan sehat lalu kita makan suatu bareng disini di halaman sambil untuk mendengar pengajian nanti kita bagi sembahko atau dot price kepada semua jamaah yang ada disini nanti dot price itu Alhamdulillah kita kerjasama dengan para donatur kita terus kerjasama dengan para donatur dan Alhamdulillah pembagian soto atau lain sebagainya juga terus untuk kita berbagi lagi kita berbagi lagi kepada orang yang berhak untuk menerima seperti kaum untuk para lansia juga jadi penuncul koran itu kita juga memberikan bantuan berupa bahan sembahko seperti minyak goreng teras mie telur teh gula itu setiap awal puasa itu juga seperti itu jadi untuk istilahnya awal puasa itu kenapa kita pengen beliau-beliau ketika sahur sudah ada persiapan jadi itu kita lihat dengan data dari PRT biar lebih tepat sasarannya terus kalau kurban Alhamdulillah kita juga berbagi apa ya berupa daging hewan kurban memang paling utama kami siarkan untuk stok anak-anak kami dulu semuanya setelah itu baru kami bagi semua masyarakat yang berhak untuk menerima itu loh zakat Alhamdulillah anak-anak juga berbagi keluar karena mereka juga punya hak untuk meluarkan zakat jadi kami salurkan kebua Alhamdulillah dengan adanya pantai ini kurang lebih 30 tahun yang awal-awalnya ada pro dan kontra tapi Alhamdulillah semakin kesini Alhamdulillah masyarakat bisa menerima dengan baik contohnya ini juga masjid ini memang tanahnya pantai tapi yang membuat masjid itu adalah sholak putraban ya Pak sholak dari donato kita jadi kita hanya menerima kuncinya masjid ini tapi Alhamdulillah kita juga ada jumat berkah dari takmir-takmirnya membuat jumat berkah dan mereka masak setiap hari jumat masak untuk berbagi kepada para jamaah jumat juga ada pengajian ada ada kegiatan-kegiatan TPA juga ada gitu Alhamdulillah jadi panti ini tidak hanya kami tidak hanya membuat kegiatan khusus anak pantai saja tapi kami merangkul semua berbagai elemen seperti masyarakat yang terlalu keuntung itu yang kami sehat terutama karena kami yakin bahwa rezekinya anak pantai juga rezeki mereka yang ada di luar seperti yang beliau Ibu Taurat mengatakan jadi kalian itu bukan hanya menerima saja kalian harus bisa juga mengeluarkan apa yang kalian miliki jadi istilahnya kita harus kita punya juga sosial juga gitu jadi beliau menanamkan kami pengurus dan anak-anak seperti itu jadi harus berbagi jadi kalau pas momen pas israk mirat tahun acara baru maulid jadi kita berusaha untuk ayah sedekah beli hadiah misalnya sendok nasi atau piring-piring atau setrika atau lain sebagainya jadi kita mengajar untuk berbagi lagi alhamdulillah anak-anak nyambut dengan baik dengan ikhlas mereka tidak ada paksa tidak ada tapi anak-anak flora sini agamanya mereka memang dari kecil Islam cuma sekolahnya sekolah umum jadi kalau sekolah umum itu kan udah gabung sama Kristen jadi kalau masuk ke kami itu bukan doa atau apa jadi haleluyah dulu mengikuti agama yang lain setelah itu mereka doa sendiri jadi istilahnya akal agama itu sangat kurang sangat pemilih sekali karena sekolahnya campur jadi kami teman juga yang disana yang dulu mantan-mantan pengurus disini karena sudah berkeluarga jadi mereka di luar kerja di luar jadi kami minta kerjasama jadi misalkan ada anak yang kurang beruntung yakim kau mudah apa ayolah kita nolong disini saudara-saudara jadi mereka itu dari plaksa-pursa jadi jauh dari kota-kota jadi kalau mau ke kota itu harus pakai perahu atau motor laut jadi memang yang jauh jadi luar biasa jadi walaupun kita beda agama tapi kita masih bersamaan iya maksudnya saja bu terima kasih atas penjelasannya jadi kita tahu jarahnya kalau bakal awalnya gimana terus donator yang masuk terus bisa berbagi sangat luar biasa ini berbeda mereka tidak hanya menerima tapi bisa berbagi tidak ada rasa egois gitu ada musibah dimana kita berusaha untuk cari juga misalnya dulu di Semarang kesana kan ada banjir pokoknya ada yang daerah-daerah yang misalnya terkenal longsor atau lain sebagainya kita mengusul sama terus untuk berbagi juga atau anak-anak kita cari di luar mereka dan kemari seperti di flores kemari di era mana ya tentannya mas mas rupa itu mereka kumpulin uang di banjabak alhamdulillah mereka bisa beli peralatan masak mulut dibawa kesana ada yang nyalurin kesana jadi mereka gimana ya gimana caranya kami tuh bisa berusaha untuk berbagi lagi kepada yang lain gitu jadi kami gak istilahnya menerima sadar kami berusaha dengan semampu kami apa yang kami bisa ya kami lakukan yang terbaiknya gitu terima kasih kita masih ada kegiatan terima kasih banyak mudah-mudahan berfaat dan berkanya Allah selalu memberikan petunjuk perlindungan kesehatan dan lebih berfaat berkesehatan berkesehatan Terima kasih.